Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah merilis informasi yang meliputi peringatan dini cuaca untuk selasa 15 Maret di wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikannya melalui laman resmi web.meteo.bmkg.co.id. Dijelaskan, terdapat 28 wilayah di Indonesia yang berpotensi mengalami hujan. Hujan tersebut dapat disertai angin kencang hingga petir. Mimit Siklon Tropis 90S terpantau berada di Samudera Hindia sebelah selatan Lampung dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan udara minimum 1000 Hpa. Sistem ini bergerak ke arah Baradaya menjauhi wilayah Indonesia dengan potensi untuk menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan dalam kategori tinggi. Sistem ini menginduksi peningkatan kecepatan angin lebih dari 25 knot atau low leverage jet di Samudera Hindia selatan Banten. Sirkulasi siklonik terpantau di Selat Karimata, di Selat Makassar bagian selatan dan di Laut Arafuru bagian timur yang membentuk daerah pertemuan atau perlambatan kecepatan angin atau konvergensi yang memanjang dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat. Juga dari Selat Makassar hingga Laut Sumbawa, dari Laut Seram bagian timur hingga Perairan Barat Papua, dan di Laut Arafuru bagian timur. Kondisi tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan awan hujan, kecepatan angin, dan ketinggian gelombang di sekitar wilayah bibit siklon tropis atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau low leverage jet tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!